itu bahwa bedanya apa analog dengan digital bedanya apa mbah bedanya kalau alfo analog menggunakan indikasi atau indikator jarum sebenarnya sama saja sama saja kalau kita lihat skala-skalanya ya ini mumpung ada yang nanya nih kalau kita lihat skalanya seperti ini ya kontrol yang masih menggunakan analog enggak ada salahnya jadi di sini nilai yang ditunjukkan di wakili oleh jarum ditunjukkan oleh jarum contoh nih kita sedang mengukur tegangan kalau tadi tegangannya di 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 sini ya ditunjukkan oleh angka yang digital sedangkan yang di analog itu ditunjukkan oleh ya jarum yuk kita coba ya kita co kita coba enggak ada ya kita ya kabel yang pendek itu ini tidak masuk nih masuk nggak coba deh ya saya masukin ya nih kita kalibrasi juga nah jadi kalau untuk kalibrasinya analog ini kawan-kawan kita bisa menggunakan skala kali 10 ini paling paling enak untuk kalibrasinya sebelum kita pakai kita satukan kabel maka seharusnya kalau ini terhubung baik maka jarumnya akan notok sampai ke nol-nol om berarti tidak ada hambatan seperti ini supaya dia pas nih kita stel nah ini bisa kita kalibrasi jadi dia harus di stel disesuaikan di nol dulu kalau menggunakan skala kali 10 ini yang sering kita gunakan kalau sudah begini ya ini siap digunakan ya kemudian memang memang ada yang nanya dan ini bagian dari materi ya kemudian dalam pengukuran kalau tadi untuk pengukuran resistansi atau hambatan dalam pengukuran dioda mode kita menggunakan kabel merah itu di ground sedangkan kabel hitam yang jalan nah untuk multitester analog itu kabel hitam di di ground kenapa begitu ya memang aturannya begitu ya aturannya begitu kabel hitam di ground ini saya jepit disini ya kemudian kalau memang suatu titik itu terhubung ke IC dengan baik maka yang pertama dulu jika kita yang kita ukur itu ground maka jarumnya akan notok ke nol nih seperti ini dengan min atau ini nih lubang-lubang baut nih berarti di ground jadi titik apapun atau komponen apapun yang kita taruh kabel merah ternyata dia notok maka dia titik tersebut adalah ground sedangkan kalau dia enggak notok contoh seperti ini vebat ini plusnya baterai nah berarti dia terhubung ke IC jadi kayak kalau di digital tadi itu dia nih nilai seperti itu jadi pilihannya dia notok kemudian dia nilai ya ada nilainya atau dia tidak bergerak kalau dia tidak bergerak berarti dia putus jalur dia tidak terhubung kemanapun seperti itu ini mana nih tadi ini nah ini kan kaki lilita tadi yang tadi kita angkat lihat ini 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 tidak bergerak nih berarti ini tidak terhubung kemanapun alias putus itu ya jadi sama saja sebenarnya tapi skala yang kita gunakan adalah kali sepuluh untuk mengukur jalur dengan dioda mode tadi oke di sini juga ada buzzer nanti yang ada keluar titiknya itu ya Nah kalau multi nya ada ada buzzernya seperti ini kalau kita satukan bunyi tapi pelan bunyinya nih oke kemudian kalau skala DC skala DC ini untuk mengukur tegangan baterai cuman di sini kita harus pilih angkanya kita harus memilih angka yang lebih besar dari yang kita ukur contoh kita pengen mengukur baterai baterai 4 volt tentu yang kita pilih kala se skala 10 jangan skala 2,5 nggak keukur nanti ya skala segini nah tinggal kita ukur contoh nih tadi kabel ini masih ada tegangannya ya tegangannya 5 volt tadi 4 volt ya tinggal kita taruh di sini kita taruh di sini kita lihat jarumnya naik 4 volt kurang lebih seperti itu jadi sama saja cuman skalanya ditunjukkan oleh jarum nih jadi DC nya tadi angkanya ini yang kita pakai ini untuk ukuran pengukuran tegangan nih kemudian yang atas ini angka-angka yang atas ini untuk pengukuran hambatan gitu kalau yang bawah nih untuk pengukuran listrik PLN seperti itu yang merah gitu ya Halo guys kalian tahu gak sih kenapa LCD mitu selalu jadi pilihan utama saat LCD pecah dan tetap karena LCD mitu ini konsisten dalam kualitas dan sudah terjamin keasliannya dengan memiliki QR code pada setiap fleksibel LCD itu lalu apa sih fungsi QR code pada fleksibel LCD fungsinya adalah sebagai identitas untuk menjamin keaslian dan kualitas produk yang akan dijual gimana kalian udah cek QR code pada LCD kalian belum jika kalian pengguna Android kalian bisa pakai Google Lens dan untuk pengguna iPhone bisa langsung menggunakan kamera kalau ada mitu yang sudah terbukti konsisten dalam kualitas kenapa harus cari yang lain ganti LCD di ingat mitu